Siapa bang? Saya Niko, saya Niko. Apil? Terima kasih kepada rakan-rakan media yang telah hadir. Saya paham dan memahami situasi saat ini di mana banyaknya pemberitaan mengenai tertangkapnya seorang artis berinisial H-H di Kota Medan. Patut diketahui di sini pro-artis tersebut sekarang pun telah kami handle permasalahan hukumnya di Polda Metro Jaya dan Pores Jakarta Selatan pada kasus yang lain. Kami di sini masih berstatus sebagai rekan korban bukan kuasa hukum korban. Karena kenapa? Karena kami belum menandatangani surat kuasa. Tapi besok pagi kami akan ke Medan untuk mengecek semuanya. Di sini kami bersama manajer dan perwakilan keluarga artis berinisial H-H meyakini bahwa artis berinisial H-H tidak terlibat dalam prostitusi online. Status saat ini yang kami dengar dari Pores Tabas Medan adalah masih sebagai saksi. Maka itu besok kami akan ke Medan, ke Pores Tabas untuk memastikan kebenarannya. Terima kasih bisa dilanjutkan tanya jawabnya. Itu kronologis penangkapan ini gimana Bang? Saat itu Bang? Saya belum tahu ya. Tapi yang saya dengar artis berinisial H-H memang ada job komotretan di sana. Di tempat penangkapan itu komotretannya? Saya kurang tahu. Karena saya belum ke sana dan belum memastikan saya pun belum menemui calon klien saya. Saya dimintakan di sana saja ya. Yang mendabinginya yang mendabingi saya Bang disana Bang. Besok kami akan bersama manajernya Hana ya. Bang, kenar yang kemarin apa yang di hotel itu berdua dengan lelaki? Apakah benar Bang di hotel itu hotel tersebut? Saya belum tahu ya. Saya belum tahu dan makanya besok saya ke Medan untuk memastikan. Sampai sejauh ini dia hanya sebagai saksi ya. Oke Bang, sebelumnya dari Polres Sabah sudah ada hubungan maksudnya sudah ada komunikasi belum sih ke keluarga gitu. Kalau memang H-H ini yang ditangkap itu benar H-H yang kliennya Abang ini nih yang sebelumnya gitu. Ya, klien berinisial H-H pada saat ini saya memang mendengar kabar telah diperiksa. Tapi statusnya masih sebagai saksi ya. Ini mungkin Pak Manager. Mungkin waktu H-H bersama dengan siapa misalnya? Ya sebenarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya saya sendiri sebenarnya juga kaget. Karena memang tadi malam jam 19.44 jam 19.44 ya, kalau ada di berita bilang tengah malam itu keliru itu. Jam 19.44 saya masih berhubungan sama anak. masih teleponan, masih whatsappan. Tadi malam. Karena memang hari Sabtu pun kita shooting Youtube. Hari Sabtu kita shooting Youtube. Hari Minggu saya ada koordinasi untuk edit hasil videonya. jam 19.44 dia bilang bahwa dia di Jakarta. Nah, saya juga kaget. Kenapa tiba-tiba ko sekarang di Medan? Memang ada info dia ke saya bahwa aku mau ada pemotretan di Medan. Tapi memang dia belum memberikan ke saya hari kapan atau tanggal berapa. tapi yang jelas saya juga lumayan kaget kenapa dia tiba-tiba sekarang di Medan dan terjadi seperti ini. Begitu saya proscek juga, saya tanya dengan kuasa hukum yang sebelum nyalangani kasus juga dia nggak tahu. Keluarga juga bingung gitu kan. Jadi saya sendiri pun juga sampai detik ini belum tahu apakah HANA ini, HANA ini adalah terlibat apa gitu loh di sana. Tapi yang jelas yang saya tahu saya dengar info katanya memang ada dia dia ada mau pemotretan di Medan. Kalau saya memang secara legal memang mengurusi HANA dalam hal digital, sosial media ya. Baik itu Youtube, Facebook, Fanpage, sama Instagramnya dia. Tapi kalau job of air memang saya tidak ada kerjasama tapi kadang memang saya kasih job ke dia. Jadi saya lebih kerjasamanya, lebih ke digitalnya. Nah kalau mengenai pemotretan dia yang di Medan ini, nah ini saya juga belum ada konfirmasi ke saya bahwa akan berangkat kapan dan lain-lain. Makanya saya juga jujur kaget. Tiba-tiba jam 4 dini hari kok ada 19 telpon dari media nanyain saya. Maksudnya saya juga kaget. Tapi ya saya berusaha untuk menjelaskan apa adanya. Apa adanya dan memang yang saya tahu begitu, 1944 dia masih di Jakarta. Masih telponan dan whatsappan dengan saya. Saya nggak tahu apa dia berangkat ke Medan atau apa atau mungkin last flight atau apa saya nggak tahu. Jadi ini makanya tadi saya juga tadi teman-teman nunggu lama saya minta maaf karena kita tadi rapid test dulu di rumah sakit Brawijaya. Saya berserta keluarga sama kuasa hukumnya ini nanti besok pagi jam 5 kita berangkat ke Medan untuk mengetahui persisnya seperti apa kejadiannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kejadian kita belum tahu. Jadi persisnya kayak gimana kejadiannya tapi yang jelas kami sudah mendapatkan info tadi ya bahwa memang status dari Polres bilang nggak ada apa-apa sama Hana dia hanya sebagai saksi. Jadi tadi dari pihak Polres tidak menegaskan ke kami oh ada apa dengan Hana gitu kan. Jadi dia hanya memberikan konfirmasi bahwa Hana saat ini statunya sebagai saksi. Kita nggak tahu ke depan bagaimana ya. Makanya besok kita mau urusin bang untuk menegaskan bang untuk mempertegas aja bang ya seperti tadi secara eksplisit ya udah menyatakan inisial HH yang klien saya yang pernah yang saya tangani ya di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan seperti itu. tidak disalahkan juga bahwa HH itu artinya salah gitu bukan Hana Arifan itu ya sejauh ini ya bisa diartikan sendiri lah. Karena saya juga kalau pernah anda tangani kuasa nih ini ada kode etik advokat juga. Terima kasih. Nah untuk informasi dari inisial HH ini belum ada semuanya. Cuma kita sebagai keluarga kita mengecek disana ke perbedaan kalau kesan kita ada disana atau tidak karena kita ini belum melihat bukan melihat ngomong langsung ya sama perinisial belum ya melihat atau ngomong sama perinisial HH ini belum sama sekali jadi kita baru dapet informasinya itu langsung dari Polres Jakarta Selatan makanya kita lihat keluarga bersama manajer HH besok kita berangkat di medan pagi-pagi untuk mengecek promologi semuanya dan kenapa sama katanya HH itu di medan bersama teman wanitanya atau melihat dia sendiri? sendiri kalau berangkat setahu saya sendiri ya setahu saya sendiri memang sebelumnya pernah ngasih tahu saya sekitar 4 hari yang lalu lah dia bilang karena dia itu ada foto saya ngajakin dia ke mana namanya acara acara saya saya ini ada acara ini lah habis ulang tahun saya syukuran terus saya ajakin dia bilang bilang maaf kak gak bisa ada foto ada kerjaan jangan lupa subscribe ya sampai jumpa sampai jumpa